Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dalam channel energi terbarukan kali ini ya beda ya apa-apa sekali-kali baik terima kasih teman-teman yang telah mendukung selama ini dan sudah subscribe dan sudah like dan juga komen kami tidak bisa bisa satu persatu sebelum ini melanjutkan video teman kita ngeteh di biar tidak oleh mantap Hai teman-teman dalam beberapa waktu lainnya dalam komentar video tuh banyak komentar-komentar yang yang menanyakan tentang seputaran PLTS jadi ada yang menanyakan tentang limited yang inverter yang hybrid itu temen jadi inverter itu adalah tetap terkoneksi sama jaringan PLN ya dan juga harus harus izin dengan PLN jadinya terus ada juga yang komentar tentang berapa Watt terus panel surya nya ya totalnya ya kami ini ada sekitar 1500 Watt ya teman-teman 1500 tapi pendapatannya cuma sekitar yang 850 Watt sudah hebat itu dapat kita dari panel surya terlalu terbuka termasuk hebat termasuk bagus itu beton kali ini akan berbagi tentang penerimaan dari panel surya satu dari salah satu dari alat yaitu Grita Inventor yang 1000 Watt menggunakan panel surya 500 Watt ikut terus keseruannya untuk berbagi kali ini cek it out kita lihat dapat berapa untuk power siang ini ini indikator untuk voltase temennya kemudian ini adalah ampere nya atau current wah turun kemudian yang buatnya nih temen 124 130 Watt untuk hari ini lihatannya redup ini di luar ini walaupun redup tapi masih mendapatkan karen yang cukup lumayan satu koma 0,5 0,4 cuma dapat 100 Watt kita lihat di luar teman oh bener-bener mendung temannya jadi ada awan dan kelihatannya ketutup awan mataharinya bener temen ketutup awan dilihat lagi kita coba nanti untuk menunggu awannya bergeser dan mataharinya kelihatan temen oke kita lihat dapat berapa lagi 0,4 Watt ya temennya kita tunggu untuk matahari biar terik walaupun mendung masih tetap dapat power atau dapat current 0,5 ampere dan ini adalah salah satu salah satunya temen ini gawea magster export import ya kalau kita menggunakan dengan PL test upgrade maka ini KWH harus diganti dan ini temen ada modemnya ya diatasnya temen ada modemnya itu diatas ini ini adalah modem dari PLN ya temen ya jadi kabelnya terkonek sama ini KWH ya masuk ke dalam sini masuk ke dalam KWH meter jadi modem ini adalah untuk mendeteksi dari penggunaan listrik saya saya ngirim ke PLN berapa saya memakai dari PLN berapa detreksi dengan modem ini temen dan ini ada antennya nih dan ada antennya di belakang AC ini temen ada antennya ya anten untuk mengirim sinyal-sinyal atau data-data yang ada di KWH meter saya ini kalau yang bukan atau KWH meter biasa maka jarang ada KWH apa modemnya kecuali yang dayanya besar biasa juga dikasih modem ini modemnya temen ini dari perangkat dari PLNnya dipasang dari PLN untuk mendeteksi dari KWH meter saya temen kita lihat lagi kelihatannya agak cerah ya coba lihat ada berapa ini untuk karennya ya ini voltase 1,5 ampere nya 345 355 watt kita lihat di luar ya triknya ini di luar triknya seperti ini lumayan trik temen dan silau ya karena matahari sangat cerah sekali lihat lagi tadi dapat cuma 100 watt ya sekarang dapatnya lumayan kelihatan temen ini voltase ini voltase ini akarnya ampere 1,5 dan ini watt nya temennya lumayan cukup lumayan ini siang hari sekitar jam 1 siang ini dapat 350 watt listrik gratis asli tidak tipu-tipu ini modal lainnya ya aduh lagi ada temennya tanggung ini modal lainnya adalah panel jurea seperti ini ini cukup lumayan harganya ini adalah 4x 200 WP ini harganya satu lembarnya adalah 1 juta temen temen terus yang ini harusnya empat nih temennya saya lepas satu cuma saya pakai cuma 2 saja temennya yang satu ini tidak fungsi karena tidak ada pasangannya saya rangkai secara seri cuma yang satu lagi di sana modal juga itu satu lembarnya itu kisaran 1 juta 900 9 1.900 temen jadi ya kisaran mungkin sekitar 2 juta lah 2 juta kali 2 udah ketahuan 4 juta jadi untuk listrik gratis itu perlu modal ya temen diantarannya seperti ini tadi di bawah ada KWH ada inverter inverter cukup cerah penerimaannya terima kasih udah nonton video kami dari awal sampai akhir semoga terinspirasi untuk membangun sebuah instalasi PLTS on grid sangat mudah dan sangat gampang tidak ribet dan efisien sampai jumpa pada video berikutnya salam energi terbarukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati